Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Oke hari ini wajah sangat cerah sekali tapi mendung sudah mulai dari sebelah timur oke teman-teman kali ini saya mau membagi untuk tip apa yang sudah saya pernah lakukan di land ground bagaimana cara membahas ini untuk hama ya terutama rayap terus semut, cacing, uret dan lain sebagainya untuk terkhusus hama pada tanah terutama untuk program akar pecah biasanya rayap pada naik makanya untuk teman-teman perlu antisipasi sebelumnya sebelum kita menanam bahan bunse di lahan ground seperti apa nanti untuk teknik-tekniknya kalau teknik untuk membuat ground sudah saya berbagi ya nanti bisa disimak untuk teman-teman di bawah deskripsi ada linknya untuk cara membuat ground-nya tapi sebelum sebelumnya kita sterilkan lahan dulu ya agar seperti rayap, uret terus semut ataupun hama tanah lainnya tidak bisa mengganggu ke bahan bunse kita nah seperti apa tekniknya ada insektisida khusus untuk saya pribadi saya sudah temukan agar hama-hama dalam tanah itu tidak naik mengganggu pada bahan bunse kita oke kita langsung saja ya ke lahan saya ada sedikit di belakang saya ini masih ada yang lunggar sedikit saya mau kasih untuk bahan bunse sancang untuk ekspos akar nantinya oke kita langsung ke lahan saya mau berikan contoh untuk teman-teman ya mudah-mudahan nanti bermanfaat ini untuk bahan saya ini cangkoan ya dari kecil-kecil untuk ground long nanti mungkin saya pilih bahannya yang agak besar saya bikin formalan yang kecil-kecil yang sekian-sekian nanti mungkin saya mau bikin bahan bunse ekpos akar ada beberapa oke kita langsung menuju lainnya ya tipnya seperti apa sebelum ini kita tanam ke lahan ground oke nanti sebelah sini ya saya mau kasih ini nanti saya pinggirkan semua sama bohon jahat itu akan saya potong ada sekitar 3 meter lebih kesananya sekitar hampir 8 sampai 8 meter kurang lebih lah 9 meter 8 meter hati-hati sama bohon pisang juga itu sangat ragus itu tinggal sayang ya mau panen terus nanti sekali panen aja sudah saya habiskan untuk bohon pisang akarnya sangat ragus bohon pisang di sana jarak 5 meter akar bisa naik karena untuk pohon pisang sangat ragus hati-hati teman-teman untuk pohon pisang ya oke kita langsung bahas untuk masalah sebelum ini kita tanami bahan kita saya langsung akan berbagi untuk teman-teman untuk insektisidanya apa untuk mencegah hama tanah ya saya sudah beberapa kali mencoba dari insektisida merek-merek yang lain ini mungkin paling cocok ya untuk saya ini kemarin sudah saya bersihkan ya untuk rumput rumputnya sudah saya bersihkan karena apa sebelum kita ini kita tanami tentunya seperti petani sama ya kita bersihkan dulu lah hanya setelah bersih seperti ini karena hati-hati rumput bisa hingga juga untuk hama-hama di bawah biasanya kalau rumputnya terlalu tebal buat hinggap buat hinggap seperti cacing semut ataupun hama-hama tanah yang lain yang dari bawah saya makanya regen ya seperti ini butirannya halus lembut banget untuk butirannya untuk kemasannya seperti ini bisa dilihat untuk teman-teman harganya sangat murah untuk bahan ini biasanya saya pakai puradem tapi agak lebih bagusan yang saya pakai ini belum kita kasih tanaman kita tabur tipis tipis saja kita tabur tipis seluruh ya oke setelah kita tabur tipis kita tinggal nanti tunggu dua atau tiga hari ya tunggu dua atau tiga hari ada tekniknya lagi ini tadi kan cuma tipis ya nanti pas kita penebaran regennya banyak pas kita mau tanam tapi tidak mengulangi ini ditebar lagi ya oke kita langsung saya mau tunjukkan untuk teman-teman yang sudah ada di dinding dinding ground yang sudah jadi ya prosesnya seperti apa dan hati-hati untuk polybag juga tanaman kita jahat polybag atau pot ini juga sangat teknik yang sepele ya oke kita langsung ke dinding ground ya oke tentunya sebelum kita pasang dinding ground sebelum kita kasih media untuk video pembuatan ground sudah ya untuk media dan lain sebagainya kalau saya pribadi saya ulang sedikit ya sebelum kita pasang dinding ground setelah kita taburi tadi selisih 2 hari 3 hari ini sebelum dipasang dinding kita gali kita gali kira-kira semampu kita pupuk kita gali setelah kita gali kira-kira 50 atau berapa senti kalau pupuknya sedianya banyak ya bisa sampai yang dalam kita keluarkan yang kita gali setelahnya berlubang paling bawah kita kasih rejen tadi untuk mencegah hama tanah naik ke dinding ground atas kita kasih rejen setelah itu pupuk baru bekas galian tadi kita timbunkan di atasnya pupuknya bisa baru tidak apa-apa ya setelah kita timbun pakai bekas galian kita pasang dinding ground kita kasih media tentunya pupuk baru tidak apa-apa ya paling bawah ya kalau ditanami bahan bonsai kita di atas akar akar pun tidak menyentuh untuk pupuk yang paling bawah baru tadi akar tentunya dalam satu minggu dua minggu tidak mungkin tembus ke bawah ya tentunya pas akar nyampe di bawah pas fermentasi jadi-jadinya jadi intinya puradam tadi paling bawah agar hemat hemat tanah tidak bisa naik ke atas jadi kita kasih pager di bawah ya pagernya pakai rejen tadi pagernya pakai rejen tadi oke kalau yang dipolibag sangat mudah sekali untuk ini ini tip trik teknik sederhana ya untuk teman-teman kalau untuk dipolibag mudah ya untuk teman-teman sebelum polibag ini kita taruh disini ya tapi tetap ya sebelum kita naruh polibag lahan kita kita taburi tipis tipis aja gak usah banyak-banyak biar irit tipis karena rejen sangat lumayan bagus ya untuk yang insektisida satu ini sebelum kita taruh polibag ini kita enak ya saya ambilkan contoh ya satu aja untuk teman-teman biar untuk lebih paham saya juga banyak belajar ini dari teman-teman saya kembangkan dengan diri saya sendiri seandainya disini mau dikasih polibag ini ya kita tinggal tabur 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 tipis ya gak banyak gak apa-apa soalnya kalau polibag ukurannya kecil ya kita baru taruh polibag ini disini di atas ya aman ya ini cacing terus hama tanah pokoknya untuk kuret ataupun rayap gak mungkin naik karena di bawah stop untuk ada rejennya tadi ya ini bibirannya sangat lembit banget ya kalau puradam agak kasar oke teman-teman cukup sekian dulu ya ini tadi sedikit tip trik untuk mengatasi hama tanah terutama seluruh hama tanah ya dan untuk perawatan berikutnya hati-hati ya teman-teman untuk rejen sendiri ataupun puradam saya pakainya rejen sangat mengganggu untuk kandungan nutrisi dalam tanah dan masa aktifnya 6 bulan sekali saya banyak belajar dari teman gunung gitil juga ada teman pertanian juga saya banyak konsultasi ya untuk rejen untuk membahas mihama tanah ini sangat mengganggu kandungan nutrisi dalam tanah makanya kita pengaplikasian pemakaiannya sedikit saja jangan mengganggu untuk pertumbuhan pada tanaman kita rejen untuk masa aktif 6 bulan sekali berarti ini kapan kita taburi rejen lagi kalau lahir kita sudah seperti ini saya taburkan rejen 6 bulan sekali di luar dinding ground tidak di dalam dinding ground di luar dinding ground jadi seluruh dinding ground di luar dinding ground di tanah lepas ini saya taburi tipis tiap 6 bulan sekali jadi ini dari saya saya juga banyak belajar dari teman-teman yang lebih tahu untuk masalah insektisida ataupun perawatan tanaman tanaman dan saya kembangkan saya juga masih banyak belajar lagi untuk dari teman-teman juga yang lebih senior oke dari kami di channel benceng gimpong kiranya cukup sekian dulu mudah-mudahan ini tadi bermanfaat untuk teman-teman semua ya kita sama-sama belajar saling berbagi dan apapun masukan dari teman-teman saya akan selalu konsekuen untuk selalu pakai cukup sekian dulu dari kami di channel Benjika Gebon salam satu hobi salam budidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh